Serangan 24 jam yang dilakukan Brigade Al-Qasam di jalur Gaza menimbulkan kerugian di antara pasukan pendudukan Israel. Sebanyak 13 tentara rezim Zionis tewas dalam bentrokan tersebut. Militer Israel mengabarkan 5 tentara Israel terbunuh dalam pertempuran hari Sabtu, 23 Desember 2023. Kemudian, 8 tentara lainnya tewas dalam pertempuran menghadapi pasukan perlawanan Palestina sehari setelahnya. Menurut keterangan Angkatan Bersenjata Rezim Zionis, lebih dari 10 orang tentara Israel terluka dan 6 orang di antaranya terluka parah. Pada saat yang sama, militer Israel mengumumkan sejak dimulainya operasi darat di Gaza, 152 tentara Israel terbunuh. Total, ada 485 tentara Israel tewas sejak operasi Badai Al-Aqsa dimulai. Jumlah korban dari tentara Israel dalam operasi darat di jalur Gaza terus bertambah. Dalam beberapa minggu ke depan, Israel dikabarkan akan menarik pasukan dari Gaza. Dalam beberapa minggu ke depan, Israel dikabarkan akan menarik pasukan dari Gaza, 152 tentara Israel terbunuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warnaulen yang berharga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!